Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Satu, siswa dapat menjelaskan pengertian modus dari data tunggal yang paling tepat mewakili data Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dari data tunggal Baiklah anak-anakku kita mulai dengan pengertian modus Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar Modus dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram Data yang memiliki dua modus disebut bimodal Sedangkan data yang memiliki lebih dari dua modus disebut multimodal Baiklah anak-anakku langsung saja pada contoh yang pertama menentukan modus dari daftar Perhatikan contoh berikut Tentukan modus dari sekumpulan data berikut Diberikan data seperti ini Ada pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan penyelesaiannya Langkah pertama, kelompokkan data terlebih dahulu Kita kelompokkan, pisang, ada pisang lagi, kemudian jambu, ada jambu lagi, melon, ada melon lagi, apel, apel Langkah yang kedua, carilah data yang paling banyak atau sering muncul Karena setiap data yang disajikan tersebut memiliki frekuensi atau banyak yang sama Yaitu, masing-masing memiliki dua kali muncul Maka data tersebut tidak memiliki modus Masih menentukan modus dari daftar Kita lihat contoh yang kedua Tentukan modus dari sekumpulan data berikut Diberikan data 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, 34 Bagaimana mencari modusnya? Perhatikan cara penyelesaiannya Langkah pertama, urutkan data terlebih dahulu Kita urutkan, mulai yang terkecil dulu Yaitu 30 Ada 30 lagi, kita tulis 30 30 lagi Selanjutnya 31, ada 2 31 Kemudian 32 Kita lihat 32, hanya ada 1 Kita tulis Berikutnya 33, 33, 33 di sini ada 3 kali Selanjutnya 34 Sebanyak 2 kali Langkah berikutnya yaitu Carilah data yang paling banyak atau yang sering muncul Nah, dari data tersebut Nah, dari data tersebut Kalian perhatikan Karena setiap data yang disajikan tersebut Memiliki frekuensi yang tidak sama ya Di sini Di mana 30 munculnya 3 kali 31 munculnya 2 kali 32, 1 kali 33, 3 kali dan 3 34, 2 kali Jadi, yang sering muncul adalah Angka 30 dan 33 Dengan demikian, maka Modus dari data tersebut adalah Angka 30 dan 33 Baiklah, kita lanjutkan menentukan modus Dari sebuah tabel Perhatikan contoh Perhatikan tabel berikut Selanjutnya, tentukan modusnya Diberikan tabel data hewan ternak di desa Sukamana Hewan ternak itik jumlah sebanyak 40 Sapi sebanyak 25 Ayam sebanyak 45 ekor Dan kambing sebanyak 38 ekor Bagaimana cara menentukan modusnya? Perhatikan penyelesaian berikut Dari data pada tabel Diketahui bahwa Hewan ternak yang paling banyak adalah ayam Di sini Ayam berjumlah 45 Jadi, paling banyak di antara Hewan-hewan yang lain Jadi, modus pada data tersebut Adalah ayam Mudah bukan, anak-anak? Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut Berikutnya Nah, anak-anak, selanjutnya Bagaimana menentukan modus dari diagram batang? Perhatikan contohnya Perhatikan diagram batang berikut Selanjutnya Tentukan modusnya Disajikan diagram batang Daftar kolongan darah siswa kelas 6 Perhatikan, disitu ada kolongan darah A Kolongan darah B Kolongan darah AB Dan kolongan darah O Kalian perhatikan Diagram batangnya Selanjutnya Penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan ya Dari diagram diperoleh siswa Yang bergolongan darah A Sebanyak berapa, anak-anak? Ya, bagus sekali Sebanyak 12 anak Yang memiliki golongan darah B Ada 7 anak Yang memiliki golongan darah AB Sebanyak 3 anak Dan yang memiliki golongan darah O Ada 8 anak Golongan darah yang paling banyak Dimiliki siswa adalah Golongan darah A Karena golongan darah A disini Menempati Tabel yang paling tinggi Yaitu 12 anak Dibandingkan dengan golongan darah yang lain Jadi, modus data tersebut adalah Golongan darah A Bagaimana? Bisa dipahami ya, anak-anak? Mudah kan? Bagus Kita lanjutkan ke berikutnya Selanjutnya Perhatikan latihan Sok Ya, untuk menguji Pemahaman kalian Coba kalian kerjakan Soal berikut Perhatikan Diagram batang berikut Selanjutnya Tentukan modusnya Di situ disajikan data Diagram batang Nilai ulangan matematika Siswa kelas 6 Oke Kalian coba kerjakan Di lembar jawaban Selanjutnya Dikumpulkan Bersama dengan tugas-tugas yang lainnya Alhamdulillah Sampai di sini Perkembangan kita Pembelajaran kita hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan dapat kalian pahami Jangan lupa Kerjakan tugasnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton